Sekretaris Jenderal Lisbollah Naim Qasim menjanjikan kemenangan serta menegaskan situasi Israel akan lebih sulit dalam beberapa hari mendatang. Mengutip Al-Mayadin pada 7 November, hal itu diutarakan Qasim dalam pidatonya menghormati hari ke-40 Hasan Nasrallah. Qasim menegaskan bahwa negara yang dipimpin oleh Nasrallah tidak akan dikalahkan, melainkan negara yang memusuhi bahkan menimbulkan kerugianlah yang disebutnya tidak akan menang. Terkait hasil pemilu Amerika Serikat, Sheikh Qasim menegaskan bahwa itu tidak ada nilainya bagi mereka. Mendekankan bahwa kekuatan perlawanan terletak pada kesinambungan serta menggarisbawahi bahwa satu-satunya pilihan adalah menjaga Israel mencapai tujuan agresinya. Qasim bahkan menyentil Benyamin Netanyahu di mana salah memilih lawan lantaran sang lawan tak memiliki ketakutan untuk mati. Tak lupa Qasim juga menyoroti kinerja pasukan darat Israel yang terlihat lemah jika dibandingkan dengan perlawanan yang terlihat kuat.